Kita akan membahas soal dan pembahasan kompetensi pedagogy untuk guru. Oke, kita mulai di soal yang pertama. Pada rancangan pembelajaran, terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kria. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan Oke, kita bahas satu-satu ya Kata kuncinya adalah tingkatan kognitif mencipta Kita tahu tingkatan kognitif itu ada C1 sampai C6 ya Kita cek yang A A ini kata kuncinya mengelompokkan Kalau mengelompokkan itu masuk di C2 ya Oke, kita lihat Sedangkan yang bagian B ini menyebutkan Menyebutkan ini masuk ke C1 Kemudian yang C Kata kuncinya menjelaskan Menjelaskan ini masuk ke C2 lagi ya Kemudian kita lihat yang D Membedakan Nah, membedakan ini masuk ke C3 Sedangkan kalau membuat ini masuk ke C6 Atau mencipta ya Jadi jawabannya adalah E Oke, nomor 2 Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran Pokok materi tentang unggas Seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran Agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas Mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas Ada pun pilihan strategi pembelajaran Untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut Yaitu Strategi pembelajaran deduktif Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut Mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta B. Prosedur C. Keterampilan D. Konsep E. Prinsip Oke, kita lihat jawabannya adalah D Ya, penjelasannya Konsep itu apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi Membedakan dua hal mengklasifikasikan Kalau fakta, apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama Kapan, di mana suatu peristiwa terjadi Kalau prosedur, apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pembelajaran suatu persoalan menurut prosedur tertentu Kalau prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep Sebab akibat Kalau keterampilan, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu Oke, jadi jelas ya Jawabannya tadi adalah D Konsep Oke, soal berikutnya Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif Misalnya, saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar Dia tinggal menggunakan medianya saja Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamani dengan mata kelanjang Nah, oke jawabannya adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi Kita lihat kata kuncinya di sini adalah objek yang luas dan besar Nah, jadi jawaban A ini sesuai ya Oke, soal berikutnya Rencana pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh Untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari Sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah Jadi, kata kuncinya di sini adalah peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka Kemudian ada proses keterlibatan peserta didik secara penuh Ya, kemudian materi yang dipelajari dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari Kita lihat strategi pembelajarannya yang tepat A. Kooperatif B. Inquiry C. Problem Solving D. Discovery E. Kontekstual Maka jawabannya adalah E ya Kontekstual Nah, ini dia penjelasannya Kalau kooperatif tadi, dia terstruktur sistematis Siswa-siswa bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil Biasanya ada Kalau siswa dibagi kelompok, dia bentuknya kooperatif Kalau dia problem solving, yaitu menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata Bersifat tidak tentu terbuka Dan mendua untuk merangsang dan menantaksi siswa berpikir kritis untuk memicakannya Kalau inquiry, yaitu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen Kalau discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif Sedangkan kontekstual atau kontekstual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa Dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Jadi, jelas ya Jawabannya tadi adalah kontekstual Oke, berikutnya Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan Mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik Mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data Dan menarik kesimpulan Serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan Untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portfolio B. Sientifik C. Penemuan D. Authentic Oke, jawabannya adalah Sientifik Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mama Snender menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran-kepenasaranan para siswanya Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya Langkah yang dilakukan Pak Mama Snender itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portfolio B. Sientifik C. Penemuan D. Authentic A. Jawabannya adalah C. Penemuan Jadi, menimbulkan penasaran para siswanya Jadi, mendorong agar siswa mau mengembangkan kreativitasnya Ini masuk ke penemuan Oke, soal berikutnya Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis B. Kinesthetis C. Visual Spasial D. Verbal Linguistic E. Logis Matematis Jawabannya adalah A. Kita lihat kata kuncinya di sini Kalau dia sudah menginjak rumput dan mencoret-coret meja Artinya ini adalah kecerdasan naturalis Kelas ya, kalau kinesthetis ini biasanya bergerak Visual Spasial ini terhadap bangun ruang Verbal Linguistic ini tentang bahasa Logis Matematis Oke, berikutnya adalah Memilih dan mengembangkan materi pembelajaran Ibu Murnu Groh selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya Selalu ingat ya, kata kuncinya adalah menyeleksi yang teruji kebenarannya Tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih B. Kebermanfaatan C. Layak dipelajari D. Menarik minat Oke, jawabannya adalah ayat Kita lihat kata kuncinya ini Dia selalu menyeleksi yang telah teruji Teruji kebenarannya berarti jawabannya adalah sahih Oke, sembilan Penilaian adalah penaksiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai Perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian A. Objektivitas B. Transparan C. Bermakna D. Menyeluruh Jawabannya adalah A. Objektivitas Kalau dia objektivitas, dia tidak subjektif Oke, berikutnya Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketentasan minimal atau KKM KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya hukum, dan kemampuan guru B. Kemampuan guru, sarana prasarana, dan inteks siswa C. Kompleksitas indikator, daya hukum, dan inteks siswa D. Kemampuan guru, tingkat keseluruhan, kompetisi dasar, dan inteks siswa Oke, jawabannya adalah C. Kompleksitas indikator, daya hukum, dan inteks siswa Jadi, tiga hal inilah yang menjadi dasar untuk menentukan KKM Kompleksitas indikatornya, daya hukum, dan inteks siswa Oke, demikian penjelasan dari materi soal dan pembahasan pedagogi kali ini Mudah-mudahan membantu dalam mempelajari soal-soal pedagogi Oke, sekian dari saya, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!